Bunga bukan nama sebenarnya, hanya bisa menyesal atas perbuatannya telah bersetubuh di luar perikahan dengan salah satu oknum anggota polisi. Harapan untuk dinikahi secara resmi pun sirna setelah wanita 25 tahun itu ditalak atas perikahan sirinya pada Februari 2021 lalu. Hanya dukungan keluarga yang membuatnya tegar dan membesarkan putrinya yang telah berusia 2 tahun tanpa suami. Saat ini Bunga masih menunggu keputusan sidang etik atas laporannya kepada propam Polres Blito dan polda kepelawan Babel. Didampingi kedua orang tuanya, Bunga menceritakan kejadian yang saat ini disesalinya. Awalnya Bunga memang sudah mengenal oknum polisi tersebut dan mulai menjalin kedekatan tanpa hubungan pacaran tahun 2020. Kemudian dirinya diajak keluar rumah untuk makan malam dan tiba-tiba mereka menuju sebuah penginapan di wilayah Tanjung Pandan. Akhirnya sekitar Agustus 2021, Bunga mengetahui jika dirinya sudah hamil. Tuduhan kepada oknum polisi tersebut karena dirinya merasa yakin hanya pernah berhubungan badan satu kali. Awalnya Bunga sempat meminta pertanggung jawaban tetapi malah disuruh menggugurkan kandungan yang saat itu berusia sekitar 5-6 bulan menggunakan dragi. Bahkan Bunga sempat mendapatkan ancaman dari lelaki tersebut karena diduga sang lelaki akan menikah dengan wanita lain. Namun paksaan dari keluarga Bunga, akhirnya mereka sempat menikah siri semenjak akhir Agustus 2020. Pernikahan siri dilakukan sembari mendunggu tes DNA untuk membuktikan ayah sang anak. Setelah sang anak lahir dengan segala biaya ditanggung oleh pihak keluarga polisi. Lalu sekitar Januari 2021, pihak keluarga oknum polisi tersebut mendatangkan dokter untuk melakukan tes DNA. Hasilnya 99% menyatakan bahwa oknum polisi tersebut merupakan ayah biologi sang bayi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk berita terupdate, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posbit.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!